Jemaat GKI yang saya kasihi, kembali kita berjumpa melalui Sapaan Gembala. Saya Pendeta Emeritus Rudianto Jayakartika, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Pondok Indah. Sedara-sedaraku, firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini, saya beri judul Menyambut Ibadah Onside Dengan Hati. Dan firman Tuhan saya ambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setara-setaraku, kita bersyukur bahwa virus COVID-19 nampaknya semakin lama, semakin berkurang. Jumlah penderita yang sakit, itu juga semakin lama, semakin berkurang. Sehingga gereja-gereja, termasuk gereja GKI, saat ini sedang bersiap-siap untuk kembali mengadakan ibadah onside. Atau mungkin bahkan beberapa gereja GKI sudah memulainya. Nah, apalagi sekarang kita sudah ada di bulan November dan sebentar lagi kita memasuki masa Raya Natal. Wah, tentu sangat luar biasa kalau kita bisa merayakan Natal secara onside. Nah, itu pasti menyenangkan sekali. Nah, setara-setaraku di tengah-tengah sukacita kita, menyambut rencana ibadah onside atau bahkan sudah memulainya, maka ayat firman Tuhan pada hari ini menjadi sangat penting. Karena ayat firman Tuhan ini mengingatkan akan kecenderungan manusiawi kita. Apa itu? Kecenderungan manusiawi kita itu adalah melihat yang di depan mata. Melihat bagaimana dekorasinya, melihat bagaimana wow, sound systemnya, penampilan-penampilan yang sangat kasat mata. Apalagi kita sedang bersiap-siap juga kan, memasuki masa Raya Natal. Wow, kita nantikan dekorasi Natal di gereja kita seperti apa? Ya, betapa indahnya. Nah, secara-secara aku, kecenderungan manusiawi kita itu berbeda dengan Tuhan. Kalau kita cenderung melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat ke dalam hati. Nah, secara-secara aku, kita memang sudah kehilangan ibadah di rumah Tuhan. Kehilangan ibadah secara onside sejak pandemi berlangsung. Nah, karena itu kerinduan kita untuk bisa beribadah onside itu pasti luar biasa ya. Dan rencana ibadah onside pasti akan kita sambut dengan sukacita. Tetapi hati-hati ya, jangan fokus hanya pada apa yang selama ini hilang. Seperti saya katakan tadi, kita fokus kepada dekorasi, kita fokus kepada sound system, kita fokus kepada penampilan-penampilan. Tetapi, kita harus melihat juga ke dalam hati. Tentu tidak salah mempersiapkan pernak-pernik ibadah yang kelihatan. Tidak salah mempersiapkan dekorasi yang indah. Tidak salah mempersiapkan segala sesuatu yang kelihatan itu sebaik-baiknya. Apalagi di masa Raya Natal. Tetapi menjadi salah ketika kita lupa mempersiapkan hati. Biarlah semua berjalan secara seimbang. Yang satu kita siapkan. Yang lain jangan dilupakan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang maha kasih, kami mengucap syukur karena dengan penyertaanmu, maka virus COVID-19 mulai terkendali. Kami melihat berbagai macam kemajuan di dalam penanganan pandemi ini. Dan karena itu, kami sebagai umatmu juga sedang bersiap-siap untuk memulai kembali ibadah on-site. Atau bahkan sebagian dari umatmu sudah memulainya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami, bahwa di tengah-tengah sukacita kami menyambut ibadah on-site, kami tidak boleh hanya fokus kepada apa yang selama ini hilang. Kami diarahkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan hati, hati yang menyembah Tuhan, hati yang mencari Tuhan, dan hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar sebagai umatmu kami boleh berjalan secara seimbang. Kami mempersiapkan segala sesuatu pernak-perni ibadah yang kelihatan, tetapi kami tidak lupa untuk mempersiapkan hati. Kami membawa segala doa kami ini dalam Kristus Yesus. Amin. Setara-setaraku, demikian sapaan gembala pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.